Seri keempat putaran kedua ini dilaksanakan di Gortri Dharma Gresik. Pada laga pertama, ada duel sektor putri Bandung BJB Tandamata versus Jakarta Bin. Pada set pertama Bandung BJB Tandamata, mendapatkan permasalah besar yang harus dipecahkan. Jakarta Bin tampil on fire, sebelumnya Jakarta Bip harus kerja keras memenangkan permainan kontra Jakarta PLN. Pada pertandingan kedua begitu mudah menaklukkan juara bertahan Bandung BJB Tandamata. Jakarta Bin berhasil mengalahkan dua set pertama, 25-17, 25-20. Performa menurun dari tim Bandung BJB Tandamata, sulit melakukan seranangan yang dibangun, Receive yang kurang baik, serve error, umpan yang kurang optimal tentu ini memberi keuntungan bagi Jakarta Bin. Kecerdikan dua pemain asing, Chen Payen dan Fernanda Tome menjadi mesin poin bagi Jakarta Bin. Set ketiga ini berakhir dimenangkan Jakarta Bin, skor akhir 3-0. Ini menjadi PR buat Bandung BJB Tandamata di pertandingan selanjutnya. Kelasemen sementara Bandung BJB Tandamata harus turun satu peringkat, dan Jakarta Bin naik ke posisi dua. Kompetisi Proliga 2023 memasuki putaran kedua, ajang itu akan dimulai dari Gresik pada tanggal 2 Februari tahun 2023. Tim Putra Surabaya Bin Samator yang menelan kekalahan atas Jakarta STIN Bin di laga awal. Jakarta STIN Bin yang cukup leluasa lolos ke babak 4 besar, tim dari Farhan Halim ini mengoleksi 19 poin. Surabaya Bin Samator yang masih mengemas 10 poin dari 8 pertandingan, tentu akan adu sikut di pertandingan kontra Jakarta BNI 46 yang sama-sama mengemas 10 poin. Kedua tim akan adu spike, adu kekuatan, terlihat tim dari Sigit Ardian begitu antusias di seri 3 putaran pertama. Performa tim debutan baru Putu Randu, sulit berkembang sejak beberapa pertandingan terakhir. Upaya Rifan yang menggendong tim juga tampak kesulitan. Kedua tim ini akan bertanding pada tanggal 3 Februari tahun 2023 putaran kedua. Sebelumnya, Jakarta BNI 46 sempat kalahkan Surabaya Bin Samator di putaran pertama dengan skor 3-1. Tentu jika melirik pada putaran pertama tim dari Rifan Nurmulki, Surabaya Bin Samator otomatis akan tergeser ke posisi 5. Tentu ini akan menjadi evaluasi tim, Surabaya Bin Samator jelang lawan Jakarta BNI 46 di putaran kedua. Jangan lupa lewatkan hasil pertandingan kedua tim, hanya di channel Enter. Jangan lupa lewatkan hasil pertandingan kedua. 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 Terima kasih.